Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas di dua segmen sebelumnya dengan Ustaz Taufik Yang pertama tentang di fitnah Kemudian yang kedua tadi tentang ngelamar kerja namun ada uang administrasi Nah buat teman-teman yang ketinggalan membahas yang kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang Membunuh Membunuh teman-teman Ini diboleh kan atau enggak? Membunuh yang bagaimana kan seperti itu ya Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustaz Taufik Halo Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya membunuh orang kafir yang suka mengusik kehidupan kita? Mohon pencerahan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya membunuh Ini bukanlah perkara yang sangat mudah Apalagi hanya seseorang itu mengusik, mengganggu kita Tanpa menyebabkan hal yang sangat berarti pada kita Mungkin hanya sekedar mengganggu Atau mengejek dan lain sebagainya Tidak pantas kita langsung menghilangkan nyawanya Dan di dalam Islam tentunya kita dilarang Untuk membunuh Ya, baik itu sesama muslim Atau juga kepada orang kafir yang dia di dalam perlindungan negara Lagi pula kita hidup di negara Ya, yang menjaga Seluruh keluarga negaraannya Dan menyamaratakan mereka Baik itu sebagai seorang muslim Atau sebagai seorang non muslim Tentunya ini haram Dan Nabi SAW Ya, mencela setiap orang yang Menyakiti ahlu dhimah Ahlu dhimah itu adalah orang-orang kafir Yang hidup di negara muslim Atau mayoritas muslim Dan dilindungi oleh negara tersebut Jadi, jangan sampai kita melakukan perbuatan Menghilangkan nyawa orang lain Atau menyakiti orang lain Walaupun dia bukan seorang muslim Mudah-mudahan dengan akhlak kita yang baik Dengan itu dia dapat tertarik dengan Islam Dan akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam Wallahu ta'ala alam Iya, syukuran jazakallah khairan Ustaz Taufik atas penjelasan dan jawabannya masya Allah Teman-teman mau dalam cerita apapun Membunuh ini termasuk dosa besar teman-teman Tapi, ada juga membunuh yang dibolehkan ya Misalnya kita melindungi diri dari begal Misalnya ya, karena nyawa kita terancam Kita boleh nih Nah, tapi ini mengusik kehidupan Dan kebetulan dia kafir Bukan kebetulan sih Kesalahan dia kafir gitu ya Ya, dan dia kafir Dia mengusik Mengusik ini sejauh apa? Apakah dia mengusiknya itu Misalnya nih Kita punya tetangga Dia kafir gitu kan Mengusiknya itu dia Karokean setiap hari gitu kan Kita sampai terusik sekali gitu Nah, dalam hal ini Kita Harus bisa merespon dengan baik ya teman-teman Jangan gara-gara itu kita harus Membunuh biar diam Gak kayak gitu ya Ada namanya dalam Bertetangga itu Kepala desa Atau kepling ya Mungkin bisa kita laporkan Kalau misalnya kita tuh gak nyaman Dan lain sebagainya Atau mungkin Intinya kita itu harus menunjukkan Akhlak yang baik lah Sebagai seorang muslim Bagaimana Kalau kita sudah menegurnya secara langsung Atau kalau kita tidak bisa menegurnya secara langsung Bahwasanya kita terganggu Nah, itu tadi Kita laporkan kepada kepala desa Atau kepling Atau kepada pihak yang berwajib Karena memang mengganggu tetangga Itu juga termasuk Hal yang tidak dibolehkan dalam Rukun bertetangga Kecuali nih ya Misalkan Memang dia seperti itu Karena ada acara Tapi kan gak Setiap hari juga gitu ya Setiap hari ini pokoknya jam 7 pagi misalnya Wajib ada lah itu Ya, dan Itu salah satu contoh mengusik ya Misalnya Atau hal-hal lain yang mengusiknya itu Memang bikin kita gak nyaman Entah misalnya Ada suara Hewan peliharaannya Yang sangat berisik sekali Atau bikin baunya itu gak nyaman Itu juga bisa Ya Salah satu Mengusik tangga Itu juga bisa Ya Saya juga tidak tahu ini mengusiknya dalam hal apa Namun itu adalah gambarannya teman-teman ya Kalau mengusiknya sampai ke ranah rumah tangga Mengusik istri Wah itu lain lagi ya Bahasannya ya Tapi itu udah parah juga itu Itu harus kita perangi juga itu kayaknya ya Karena Kita sebagai seorang suami ya Gitu ya Makin melebar Jadi Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya Mengusiknya Kalau yang saya contohkan tadi mungkin Seperti itu Ya Yang penting jangan sampai membunuh lah Karena itu Perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama kita Dan Sebisa mungkin kita tunjukkan Akhlak menegur Seorang muslim itu seperti apa ya Siapa tahu dia tercerahkan dan loginnya Ke Apa namanya Jasyahadat gitu ya Mudah-mudahan Ya Wallahualam teman-teman Pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam pipi peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halosat Dengan cara chat kermor whatsapp 0852 96671046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya harus cari bersama seluruh kabar-kabar yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa kabar utama jelis Subhanallahumabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!